Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan membeberkan modus investor mengalirkan dana untuk bisnis pinjaman daring ilegal. Dari hasil penelusuran terdapat aliran dana senilai 1 triliun rupiah yang dikucurkan kepada perusahaan pinjaman daring ilegal. PPATK menyebut penyuntikan dana ke pinjaman daring ilegal tersebut dilakukan investor dengan menggunakan dana hasil tindak pidana pencucian uang. Bahkan, sebagian dana diduga berasal dari skema ponzi atau modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Selain itu, hasil temuan ini mengindikasikan para investor juga menyutikan modal ke pinjol legal yang mengantongi izin dari otoritas jasa keuangan. Jadi, angka yang kami peroleh, yang dilaporkan kepada saya terkait dengan pinjol yang sudah ditelusur oleh teman-teman itu di atas 1 triliun. Jadi, bagi kami pinjol itu memang potensi bisa TPPU di depan sama TPPU di belakang. Sumbernya dari ilegal, kemudian membungakannya dengan melakukan pemerasan itu secara ilegal. Tapi, itu sangat sistemis. Dan kemudian kita menyebutnya itu skema ponzi. Ditekan di sini, kemudian dia pinjam ke satunya untuk membayar. Di sana tekan lagi, pinjam lagi. Seperti itu. Dan itu skema konspirasi mereka.